Hai Pasar Keluang kayaknya banyak kias dan los yang tutup Pak ya mungkin karena kondisinya memang lagi sepi mungkin dengan tahu sendiri kondisinya gini dan hujung juga sepi dagang yang sudah nyelok mungkin imbas dari panglen banyak juga bias-bias yang disewakan di jua bukan sendiri saat ini ini bagaimana mas untuk penjualannya penjualannya ya agak menurun ya dari tahun-tahun sebelumnya ya menurun terus pengunjungnya sepi ya sepi biasanya kalau hari-hari ribur biasanya dengan rame sekarang ya enggak terlalu rame ya semenjak covid itu terus online rame juga off-line juga sekarang ya menurun berarti sejak covid itu tidak ada pemulihan sama sekali berarti belum belum terasa belum terasa berada dikit-dikit pas bulan-bulan sepenuhnya mas maaf ini kan banyak lo kias dan los yang tutup ya itu itu karena dampak itu juga mas karena pengunjungnya sepi ya bedanya seperti itu kalau yang tutup ini biasanya yang kecel wajah main prosir ya masih tetap biasanya yang kalau itu karena memang pengunjungnya sepi ya mas kalau menjendingan sendiri menangkapnya ini sepinya ini karena online atau karena apa ya ya bisa ya setiap online kan udah lama udah sebelum Corona itu kan pembeli beralih ke online kan sudah enak dan udah bersaing disitu terus juga gratis online kalau disini kan ya harus menawarkan ini kalau keadaan gini sepi atau ramai mbak biaya mbak Oh kalau ini sepian sepinya ini mungkin kalau sudah lama mbak sepinya ini mbak iya lumayan sih ada setahunan mbak kalau setahun belum ada belum ada ya kira-kira berapa bulan 5 bulanan mbak ini juga saya lihatin kan banyak kias-kias dan los yang tutup ya mbak itu dampak dari sepi itu ya mbak iya mungkin mbak pengaruh pada penjualan kalau sepi ini mbak ada penurunan penjualan sekitar berapa persen mbak 40 persen ini karena kira-kira karena ekonomi yang atau karena penjualan online mbak ya mungkin online banyak pembeli yang beralih ke online ya keadaan sepi ini sudah lama ibu sudah 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 mister berapa ada setahunan bu atau berapa bulan ya pokoknya tiga bulanan ini lah dari tahun kemarin sama yang ini malah lebih parah ini lebih parah ini ya setengah tahun habis anak-anak masuk sekolah itu karena bobot karena ada konon online ada pengaruhnya juga hanya berpengaruh pada penjualan ya Bu pengaruh ini ada penurunan penjualan sekitar berapa persen ada lima persen ada lima persen ini yang menjadikan karena sepi ini berarti banyak-banyak kias-kias tutup itu karena sepi juga ya kalau ibu sendiri sudah jalan berapa lama saya mulai 96 tetap bisa bertahan apa tipsnya Bu ini ya tetap dipertahan pokoknya dipertahankan ini satu-satunya yang memang harus dijalani ya Mas Oh memang ini yang pekerjaan harapannya sendiri dari pedagang ini bagaimana harapannya kembali seperti Bungul kalau bisa siap siap Bu Sinan Bu Nunu Bu Nunu Bu Nunu nama langkah apa ya pasar kelion kayaknya banyak kias dan los yang tutup Pak ya mungkin ya karena kondisinya memang lagi sepi mungkin dengan tahu sendiri kondisinya gini dan hujung juga sepi dagang juga juga meluk mungkin timbas dari online banyak juga biar-biar disewakan dijual saya tadi juga mendengar sendiri ya katanya tuh yang disewakan dijual juga tidak laku-laku itu benar-benar gitu Pak karena ya itu mas kondisinya pasar memang lagi dan ini bukan di sini aja mungkin di seluruh pasar menurut saya tanya pengawal yang dari pasar menurut tanah perang jika sepi sama aja sana juga benar-benar itu kalau kalau dipasar kelion sendiri sepi dan banyak tutupnya sejak kapan Pak sejak saya mulai disini satu tahun yang hari satu tahun yang lalu ada sepi malah rame itu malah pas pandemi itu malah rame pandemi masyarakat maram yang tetap adem-adem loh ya setelah pandemi setelah pandemi ya kayak gini lebaran menjelang lebaran juga nggak terlalu signifikan itu masih landai-landai aja total kias yang tutup berapa aja untuk saatnya suruhnya itu nggak bisa kurang lebihnya ada di lantai tiga nih hampir semua tutup terus yang di lantai dua juga banyak di lantai satu juga banyak banyak nggak pernah ngitung sih kita hai hai hai